Ya, untuk saat ini tim dari Gaganapolda Jatim masih melakukan pengamanan di lokasi rumah terduga teroris yang ditangkap tadi malam. Tidak ada orang yang dapat masuk ke sini selain tim Gaganapolda Jatim karena diduga di dalam sana, di rumah terduga pelaku itu terdapat bahan peledak untuk jenis dan seberapa banyak diduga bumi tersebut. Kami masih belum dapat konfirmasi dari tiga terkait. Demikian. Wahyu, total berapa orang terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di sana? Ya, untuk informasi awal kami mendapatkan informasi bahwa yang ditangkap pada Rabu malam itu ada satu orang. Cuma, sehingga saat ini kami belum mendapatkan informasi apapun, informasi resmi dari pihak Densus maupun dari Polres Batu. Demikian. Apakah sudah ada informasi sebelumnya seputar ini adalah terduga teroris yang terafiliasi dengan jaringan apa, Wahyu? Seperti yang saya sampaikan tadi, kami belum mendapatkan informasi apapun terkait siapa dan berapa orang termasuk dari mana dia atau terafiliasi dengan kelompok terpolis dimanapun. Karena hingga saat ini tim dari Densus 88 dibantu Gegana Primopolda Jati masih melakukan penyisiran di rumah terduga pelaku. Baik. Ini kalau dari visual terkini, ini sepertinya ada di lokasi yang banyak rumahnya. Mungkin di dalam perumahan bisa Anda ceritakan, ini sebenarnya lokasi pasti persisnya ada di mana? Ya, untuk posisi ini kami berada di perumahan bunga Tanjung, Dusun Jeting, Kecama Tanjung, Rejo, Kota Batu. Sebenarnya lokasi ini ada di dalam perumahan baru, yang tergolong baru untuk di kawasan ini. Dan uniknya adalah lokasi penangkapan ini tidak jauh dari Mahapolres, Kota Batu. Untuk perjalanan darat menggunakan sepeda motor atau mobil, kita dapat mencapainya hanya kurang dari 5 menit. Setidaknya untuk jarak antara 1 hingga 1,5 km dari Mahapolres, Kota Batu. Kalau Anda sebutkan ini adalah perumahan, bagaimana dengan warga yang berdomisili di sana? Sudah disosialisasikan untuk tidak berada di sekitar sana, Wahyu? Sejak tadi pagi, warga yang berada di dalam rumah itu tidak boleh keluar atau tidak boleh beraktifitas di luar rumah. Sementara untuk warga, dan tadi sempat terlihat ada beberapa tukang yang ingin membangun rumah di dekat lokasi kejadian, itu dihalau oleh pihak atlet keamanan. Wahyu, apa tindakan penanganan yang dilakukan oleh tim Densus 88 di sana? Apakah hanya sekedar melakukan pengamanan atau juga ada pengecekan di dalam rumah? Ya, sekitar 15 menit yang lalu, tim Densus 88 dibantu dari pihak Gegana Brimofon Udajati masih melakukan pengisiran di lokasi kejadian. Dan di depan rumah, di depan rumah terduga pelaku, saat ini masih terparkir sebuah mobil dari teknisi dari tim Gegana Brimofon Udajati. Hingga saat ini tim dari Gegana Brimofon Udajati masih melakukan pengisiran di sana dan sterilisasi.